Intro Assalamualaikum Hai anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring Anak-anak, hari ini kita akan belajar Matematika, tema 7, subtema 2 Dengan materi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar Bersama saya, Bu Intan Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita mulai dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Nah, anak-anak, kalian tahu tidak Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang terdiri atas panjang dan lebar Macam-macam bangun datar yaitu Bersegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang, jajar genjang, belah ketupat, trapezium, dan lain-lain Selanjutnya, apa itu simetri lipat? Ya, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar Baiklah, untuk lebih jelasnya Simak video berikut ya Anak-anak, kita akan mencoba untuk menghitung banyaknya simetri lipat pada bangun datar Sebelumnya, bangun datar itu yang mempunyai simetri lipat itu mempunyai ciri-ciri Yang pertama, bangun datar dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar Kemudian yang kedua, lipatan bangun datar saling menutupi dengan tepat Dan yang ketiga, bangun datar memiliki sungguh simetri Itu bisa kalian lihat di LKS tema 7 halaman 37 Yang pertama, kita akan mencoba melipat bangun datar yang berbentuk persegi Kita akan mencoba, ini harus saling menutup rapat ya Nah ini satu, kemudian dua, kita juga bisa memiring Tiga, empat Nah ini ya, jadi lipatannya itu persegi bisa dibuat menjadi empat lipatan Nah ini ada garis-garis lipatan, bekas lipatan Ini yang dinamakan sungguh simetri Ini biar lebih jelasnya Akan digambar atau digaris Satu Dua Tiga Empat Ini yang dinamakan sungguh simetri ya, atau bekas lipatan ini Ada empat untuk persegi Selanjutnya, ini adalah bangun datar persegi panjang Untuk persegi panjang, coba kita akan melipatnya Ini lipatan yang pertama Saling menutup Kemudian lipatan yang kedua Ya, ini saling menutup Kalau miring bagaimana? Ternyata Tidak bisa Ya Tidak bisa Jadi untuk persegi panjang hanya memiliki Dua simetri lipat Ini garis sungguh simetrinya Atau garis yang membagi lipatan tersebut Ya, ada satu, dua Selanjutnya, ada segitiga sama kaki Ya, ini segitiga sama kaki Kenapa? Karena dua sisinya ini panjangnya sama Ya, ini mempunyai Satu simetri lipat Karena hanya bisa dilipat sekali Kalau dari sini tidak bisa Dari sini juga tidak bisa menutup Ya Nah, ini sungguh simetrinya ada di tengah-tengah Kita akan menggariskan sungguh simetrinya Ya Ya Satu Sungguh simetrinya Selanjutnya, ada segitiga siku-siku Kenapa? Segitiga siku-siku Karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku Yaitu 90 derajat Nah, coba kita lipat Dari salah satu sudutnya Ternyata Tidak menutup rapat ya Nah Dari sini coba Tidak bisa juga Dari sini Ya, tidak bisa Berarti segitiga siku-siku ini Tidak mempunyai Simetri lipat Kemudian Kemudian selanjutnya ada Bangun datar Trapezium sama kaki Kenapa sama kaki? Karena dua sisinya ini mempunyai panjang yang sama Ya Nah Coba kita lipat Nah Ini satu lipatan Dari atas Ternyata tidak bisa menutup Ternyata tidak bisa menutup Dari samping Juga tidak bisa Dari sini Juga tidak bisa Berarti Trapezium sama kaki Hanya memiliki Satu simetri Lipat Nah Ini sumber simetrinya Selanjutnya ada Bangun layang-layang Nah Ini ya Kalian Kadang biasa Main layang-layang ya Coba ini Kita Lipat Ternyata Bisa menutup Dengan rapat Coba Kalau dari atas Tidak bisa ya Nah Berarti Layang-layang itu Mempunyai Satu Simetri Lipat Ini sumber simetrinya Ada di tengah Bangun yang selanjutnya Yaitu Jajar genjang Atau jajaran genjang ya Nah ini Coba kita lipat Wow Ternyata Tidak bisa ya Ini Ada Sisanya Kalau disini juga Tidak bisa Berarti Jajar genjang ini Tidak mempunyai Simetri Lipat Yang terakhir Yang terakhir Ada lingkaran Lingkaran ini Coba kita akan melipatnya Tuh 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 Hasil putarannya menutupi bola yang sama dengan ketika sebelum diputar Yang kedua, bangun datar tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh Oleh karena itu, bayangannya tepat pada bangun semula Yang ketiga, bangun datar tersebut memiliki titik pusat Kalian bisa membaca keterangan tersebut pada LKS tema 7 halaman 43 Nah, di sini ini adalah titik pusatnya Kemudian ini adalah bola awal sebelum bangun datar tersebut diputar Ini tandanya ada titik di pojok kiri atas Sekarang kita akan mencoba memutarnya Menempati, berarti ini 1 2 3 4 Jadi, untuk persegi itu memiliki 4 simetri putar Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya simetri putar pada bangun datar bersegi panjang Ini pola awal sebelum diputar Ada titiknya ya, di pojok kiri atas Ini titik pusatnya Kemudian coba kita putar Nah, ini ternyata tidak bisa menempati Nah, ini menempati ya Berarti ini 1 Berarti untuk persegi panjang itu mempunyai 2 simetri putar Yang selanjutnya, ini ada bangun datar segitiga sama kaki Kita akan menentukan pola awalnya dulu ya Ini kita beri tanda Di sini, pojok Kita akan mencoba memutarnya Ini tidak menempati Ini juga tidak menempati Sampai kembali pada posisi semula Jadi, bisa dikatakan bahwa segitiga sama kaki itu tidak memiliki simetri putar Untuk selanjutnya, ini kita akan menghitung banyaknya simetri putar pada segitiga siku-siku Ini pola awalnya ya Kita akan menghitung searah jarunjang Nah, tidak menempati Ini juga tidak menempati Tidak menempati Sampai kembali pada posisi awal Jadi, untuk segitiga sama Maaf, untuk segitiga siku-siku Itu tidak memiliki simetri putar Ya, untuk yang selanjutnya Kita akan menentukan banyaknya simetri putar pada Trapezium sama kaki Ya Ini pola awalnya Ini titiknya Yang pertama, ini ketaran yang pertama Tidak menempati Ini juga tidak bisa menutup Dan ini juga tidak bisa menutup Sampai kembali pada posisi awal Jadi, bisa dikatakan Kalau trapezium sama kaki itu tidak memiliki simetri putar Nah, ini selanjutnya Kita akan menentukan banyaknya simetri putar Bangun, jajar, ginjang Ya, ini pola awal sebelum kita putar Kita akan mencoba putar Ini tidak menutup ya Nah, ini ternyata bisa menutup Nah, satu Tidak menutup Nah, dua Jadi, untuk jajar, ginjang Mempunyai dua simetri putar Ya, selanjutnya kita akan Menentukan banyaknya simetri putar Pada bangun datar layang-layang Ini adalah pola awal Ya, titiknya ada di sini Kita akan memutar Tidak menempati Tidak menempati Tidak menempati Sampai kembali pada posisi awalnya Ya, berarti Bangun datar layang-layang Tidak memiliki simetri putar Ya, selanjutnya yang terakhir adalah Menentukan simetri putar Pada bangun datar lingkaran Ini adalah pola awalnya ya Ini kita beri tanda di sini Kemudian kita akan mencoba memutar Ternyata lingkaran ini selalu Menempati pola awalnya Ya Nah, ini Selalu menempati pola awal Sampai Kembali ke posisi semula Nah, ini dapat dikatakan Bahwa lingkaran Memiliki simetri putar Tak terhindar Nah, sekian dulu Pembelajaran daring hari ini ya Bagaimana? Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya Baiklah Kita tutup pembelajaran hari ini Dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tetap patuhi protokol kesehatan ya Anak-anak Dengan rajin Mencuci tangan Jaga jarak Dan pakai masker Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati